Polda Papua mengedepankan negosiasi untuk membebaskan Philip Mark Martens, pilot pesawat Susi Air PKBVY, yang disandra kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari lalu. Kapolda Papua Irjenpol Matius Defakiri bersama sejumlah pejabat Polda Papua menerima kunjungan atas sekepolisian Selandia Baru di Makubatalion B Pelopor Satuan Brimo Polda Papua, Kapupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada Rabu 15 Februari 2023. Pertemuan secara tertutup tersebut membahas upaya penyelamatan pilot pesawat Susi Air PKBVY, yang disandra kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari lalu. Kedatangan atas sekepolisian Selandia Baru hanya ingin berkoordinasi guna mengetahui langkah apa saja yang dilakukan Polri dalam upaya penyelamatan pilot Susi Air tersebut. Menurut Kapolda Papua, pihaknya mengedepankan upaya negosiasi yang kini tengah dilakukan dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Duga, toko masyarakat, toko agama, dan masyarakat. Polri di backup TNI sejauh ini berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan pilot tersebut. Ini juga karena warga negara Selandia Baru, makanya mereka datang minta bagaimana gambaran penanganan yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia yang dalam meneliti Polda Papua. Ini yang kita jelaskan dan mudah-mudahan langkah-langkah ini nantikan yang disampaikan kepada Kapoldi mereka. Kita tentunya, sekali lagi sebelum saya sampaikan kemarin, upaya pendekatan negosiasi kita kedepankan untuk menyelamatkan Pak Filip, Mr. Filip, pilot ini bisa kembali tangan kita dengan kejalanan selamat. Ini yang tadi kita diskusikan, kita bicarakan dan menyampaikan kepada teman-teman dari Selandia Baru karena hubungan polis-polis tadi. Demikian news update kali ini nantikan berita menarik lainnya hanya di seputarpapua.tv dan perbaharui terus informasi lainnya dengan mengunjungi website seputarpapua.com. Terima kasih telah menonton!